Pertugas PPSU di Kelurahan Duripulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Secara suadaya menyediakan wifi gratis untuk anak-anak belajar daring di pelataran sebuah masjid. Layanan ini bisa diakses setiap hari, Senin hingga Jumat, mulai jam setengah tujuh pagi hingga anak-anak selesai belajar. Kebutuhan kuota internet dan gawai masih kerap menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh pelajar selama menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Tak sedikit masyarakat yang kemudian tergerak untuk menyediakan fasilitas internet gratis di rumah, ataupun tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh peserta didik. Seperti halnya, petugas PPSU di Kelurahan Duripulo, Kecamatan Gambir, yang telah satu minggu lamanya menyediakan wifi gratis untuk anak-anak belajar daring di pelataran sebuah masjid. Layanan wifi gratis bisa diakses setiap hari, Senin hingga Jumat, mulai pukul setengah tujuh pagi hingga anak-anak selesai belajar. Para petugas PPSU ini dengan suka rela menyisihkan pendapatan mereka demi membantu pelajar dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Terdapat 46 petugas PPSU yang turut menyisihkan gaji mereka untuk menyediakan jaringan internet tersebut. Ini perlu diapresiasi sekali karena selain menjamin kota Jakarta bebas dari sampah, petugas PPSU juga menjamin anak-anak bebas dari masalah kota internet selama menjalani kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah untuk membahas konsep seperti apa yang diterapkan dalam PJJ ini, kita akan berbincang dengan narasumber kami. Ada Bapak Fitrah Mubarak, selaku Kepala Ekonomi Pembangunan Kelurahan Duripulo. Ada pula Ketua Pelaksana Program Internet Gratis, Mas Anggar Rahmana. Nah, halo selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau ke Mas Angga dulu nih, sebagai salah satu anggota dari PPSU. Mas Angga ini mungkin boleh diceritakan dari mana teman-teman PPSU mendapatkan ide dan kemudian membuat fasilitas wifi gratis bagi anak-anak yang mungkin saat ini memasuki tahun ajaran baru yang pasti banyak memerlukan kuota ya, Dika? Betul, betul. Ini dari mana idenya dan sebenarnya seperti apa kondisi sosial dari warga di Kelurahan Duripulo ini, Mas? Jadi, berawal sih sebenarnya dari kita sendiri sih ya biasanya teman-teman itu yang membeli paketan untuk kerja akhirnya harus mengisi beberapa kali paketan karena handphone-nya dipergimukan oleh anak untuk belajar sekolah. Dan terakhirnya, kita punya kegiatan setiap Jumat dari tahun lalu, itu namanya Jumat Barokah. Jadi, kita memisikan sedikit rezeki dari semua ragian, dan akhirnya kita membuatkan nasi untuk kita balik ke padar, serta salat Jumat. Nah, karena selama masyarakat ini, hampir ada beberapa masjid yang tidak diperolehkan untuk Jumat Barokah itu. Akhirnya, kita berpikir bagaimana uang dari Jumat Barokah ini kita alihkan untuk membantu kegiatan yang memang sangat-sangat diperlumi, terutama anak-anak yang belajar. Akhirnya, kita bilang sama Pak Fitra bahwa uang itu kita alihin untuk dipasangin Wifi yang mana kita belajar sama salat Jumat Barokah ini. Alhamdulillah, Pak Fitra ternyata memang punya ide dalam masalah pandemi anak-anak sekolah belajar yang dipasangin sendiri, jadi, karena kita pasang. Nah, pas dipasang itu, kita berpikir bukan cuma Wifi yang dipasang, tapi betul-betulnya caranya kita menjaga pelaktanaannya agar tidak dipergunakan dengan misalah gunakan, dan kemudian, bagaimana anak-anak yang mau digunakan, serta dalam keadaan protokol kesehatan, serta sosial sensing, terus pakai masker, penjaga jarak, dan yang lain sebagainya. Akhirnya, kita sebagai PT itu dipinta sama Pak Pak Fitra, untuk membentuk tim yang dimana mengontrol pelaktanaan selama anak-anak belajar. Baik, jadi memang gerakan sosial ini sudah berlangsung lama dengan Jumat Barokah, namun menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Mas Angga, biasanya ini apalagi kan di tengah pandemi, berapa banyak anak sih yang bisa dirangkul, bisa difasilitasi, dan bagaimana penerapan protokol kesehatannya selama kegiatan ini perlangsung? Jadi, kita kan sekarang sedang melaksanakan di empat pusit ya, Pak. Jadi di setiap pusit memang berbeda sih. Tapi ada setiap pusit, di pihak Islam Rw8, karena itu masih diperbatasan dari Rw7 dan Rw8, memang, makanya di situ antusiasnya banyak banget. Tapi karena kuota kita terbatas, dan kita juga membatasi anak-anak belajar, itu kuotanya diapkan 20 terpaling banyak di setiap pusit. Terus, saat mereka ngotong, kita memang sudah informasikan bahwa harus menggunakan masker, mereka harus lewatin tamun pengetan, terus di tubuh badannya pun di cek, sampai ke putih tangan pakai tamun, baru mereka mulai naik ke arah sejian untuk belajar. Nah, di atas menutupun, kita tetap dijaga jaraknya anak per anak di social distancing, karena memang kita mengutamakan untuk tidak berdapatan di krisis kita. Baik, saya mau ke Pak Fitrah nih, Pak, sebagai Kepala Ekonomi Pembangunan Kelurahan Duri Pulau. Bagaimana respon Bapak dan melihat usaha teman-teman PPSU ini yang begitu peduli terhadap kondisi pelajar di tengah pandemi, yang mau terus belajar secara jarak jauh? Bagaimana, Pak Fitrah? Baik, Pak Fitrah. Jadi, saya sangat mengapresiasi sekali untuk program ini ya. Jadi, program ini adalah salah satu bentuk kehatinan dari teman-teman PPSU, yang sebagaimana tadi Mas Ange sebutkan. Jadi, yang kesahari mereka itu, yang tadinya sebulan isi sekali sebulan, itu bisa dua tiga kali dalam sebulan gitu. Dan juga, kadang-kadang, handphone teman-teman itu ada yang dipinjem juga dipakai anaknya untuk pembelajaran dari ini. Seperti itu. Jadi, saya sangat men-support sekali kegiatan-kegiatan yang teman-teman PPSU Pulau Duri Pulau ini bisa berbagi dan menebar kebaikan untuk warga-warga kita secara. Seperti itu. Luar biasa ya. Memang ini patut diapresiasi bagaimana para anggota PPSU di tengah kita semua dalam kesulitan tapi masih mau berbagi. Pak Fitrah, ada nggak sih respon dari pemerintah daerah melihat program Wi-Fi gratis ini yang memang disediakan oleh teman-teman dari PPSU? Baik. Nah, jadi, untuk saat ini memang kami juga mendapat apresiasi dari tingkat kecamatan dan tingkat kota. Untuk kali ini, ya Alhamdulillah dari pemerintah kota dan kecamatan sangat siap sekali dengan program-program ini. Dan kita dimonitoring seperti apa bentuk dari program ini. Karena situasi pada saat ini kita harus secara ketat menekankan protokol kesehatan. Jadi, saya juga menekankan kepada teman-teman yang melakukan program ini tolong secara disipin, ditekankan protokol kesehatannya seperti itu. Dan Alhamdulillah ada bantuan juga dari tingkat kota, perangkat komputer, dan juga kami bisa untuk kemarin itu ada beberapa CSR yang Alhamdulillah mudah-mudahan bisa bergabung untuk support kegiatan ini. Baik. Kemudian, apa tanggapan dari para orang tua siswa? Karena kan orang tua siswa ini pasti sangat meringankan beban, terbantu sekali. Karena untuk membeli kuota setiap bulan itu memerlukan biaya yang sangat besar. Karena mungkin banyak masyarakat prasejahtera yang kesulitan untuk membeli kuota internet. Nah, bagaimana respon dari orang tua yang mengikuti, anak-anak yang mengikuti fasilitas wifi gratis ini, Pak Fitrah? Dari beberapa orang tua yang bisa tanya-tanya untuk respon programnya, mereka sangat menyambut baik. Mereka sangat terharu juga gitu loh. Kenapa? Ternyata PPSU yang seharian mengerjakan penyapuan segala pesanan umum kok bisa care gitu ke mereka gitu loh. Ya itu salah satunya itu tujuan kita juga mengedukasi juga warga gitu loh. mengenai protokol kesehatan. Di sana juga ibu dan anak juga kita terapkan protokol kesehatan bagaimana caranya kita 3M. Memakai master, belajar jarak, dan belajar tangan seperti itu. Baik, jadi ini juga sebagai media edukasi juga, wadah edukasi untuk masyarakat. Mas Angga terakhir nih, dengan kita lihat respon yang baik dan juga animo masyarakat yang luar biasa, bagaimana harapan dari teman-teman PPSU sendiri untuk kegiatan ini? Jadi untuk kegiatannya, harapan kita sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana anak-anak bisa kembali lagi ke sekolah, agar mereka tidak merasakan pengalaman yang tidak enak lah. Karena baru kali ini mungkin selama pendidikan itu dijalani, baru kali ini ada yang namanya belajar dari rumah, dan kita berharap bisa kembali lagi ke sekolah-kegiatan. Dan Alhamdulillah sih, kemarin ada salah satu RT di wilayah kita juga yang sekarang sudah membangun kantor sekretariatannya untuk berbagi YP kepada warga di sekitarnya. Saya, Pak, kita sangat senang, karena mereka bilang bahwa mereka membangun itu, masingin YP juga untuk warganya sendiri, tetap termotivasi dari PPSU yang membuat sekolah tanahan di sekitar. Sebenarnya, harapan kita, mudah-mudahan banyak lagi yang lebih membuat sesuatu sama lain di masa pandemi, karena ini kami bilang bahwa kita tidak saling bantu kasihan dengan orang-orang yang memang benar-benar orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan dari sini. Baik, semoga ini juga bisa menjadi gerakan yang menular gitu ya, sehingga orang lain juga bisa bergabung untuk membantu murid-murid yang sedang melakukan pembelajaran jauh. Terima kasih, Pak Fitra dan Mas Angga untuk waktunya di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda. Dan selamat kembali beraktifitas, teman-teman. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kiat sukses pengolah limbah kaleng menjadi hiasan cantik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.